Kita ke informasi pertama Tribuners, setelah buron sekitar setengah bulan, Randi Junianto, warga Palembang yang merupakan satu dari tiga pelaku pembunuhan terhadap supir damtruk Kakek Samidi, warga Kabupaten Muara Enim akhirnya berhasil dibekuk di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini terjadi pada selasa 15 Oktober 2024. Awalnya pelaku sakit hati karena korban sering mengadukan perilakunya yang tidak baik, yakni sering menggunakan narkoba ke keluarga pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Ardhani. Silakan Rekan Ardhani. Baik, Rekan May. Namun, Bapak, waktu yang lalu, Polis Muara Enim berhasil menangkap buronan, ini atas nama Randi Junianto, yaitu salah satu pelaku dari tiga pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap seorang supir, yang lalu, yaitu salah satu tahun umur 71 tahun, warga Kabupaten Muara Enim, karena sakit hati. Menurut pengakuan dari pelaku pada saat ditangkap, bahwa pembunuhan berencana tersebut berawal pada tanggal selasa, 19 Oktober 2024, sekitar pukul 10, di rumah kontrakan korban di Desa Payabakal, Kecamatan Gelombang, Kepatian Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Awalnya, pelaku yang satu profesi dengan korban, yaitu Selesa Mas Supir, sakit hati karena korban sering mengadukan perilakunya yang sering mengkonsumsi narkoba ke pihak keluarga pelaku. Atas hal tersebut, mungkin pelaku tidak senang karena sering dinasihati atau dimarahi oleh keluarga pelaku atas perilakunya yang tidak baik tersebut. Atas hal tersebut, akhirnya pelaku bersama kedua rekannya berencana akan memberi kepelajaran kepada korban. Kemudian ditentukanlah pada hari naat tersebut, kedua korban berpura-pura bertamu ke rumah korban. Korban melihat pelaku bertamu karena korban sudah mengenalnya, korban tidak menucariga terhadap pelaku dan langsung membersilahkannya masuk ke dalam rumah. Dan korban pun bergegas ke dapur untuk menyiapkan minuman. Namun ketika korban beranjak ke dapur, pelaku Rani Junianto diam-diam mengiringinya dari belakang. Dan ketika korban lengah, langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok kayu sehingga korban terhuyung. Melihat korban terhuyung, kedua rekannya langsung ikut pembahang hantu dengan memukulkan menggunakan pal besi yang didapat dirubah korban berkali-kali hingga korban tidak berdaya. Dan untuk memastikan korban tidak berdaya, para pelaku mengikat korban dan mulutnya serta disumpul supaya tidak bisa berteriak. Setelah itu, para pelaku membawa lari mobil dan truk milik korban dan barang-barang berharga lainnya seperti HP dan lain-lain. Kejadian tersebut terungkap ketika beberapa rakyat kerja korban mencoba menghubungi korban melalui HP-nya berkali-kali, namun korban tidak bisa dihubungi. Kemudian warga yang curiga karena rumah korban sudah tertutup beberapa hari, tidak termuka, kemudian melakukan pencarian dan mengeluarkan bau tidak sedap di dekat rumah korban. Korban yang curiga dan perasaan langsung mencari sumber bau tersebut dan melihat ke dalam rumah korban. Ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi mengenaskan dengan tangan terikat mulut di sumber kain dan tutup ditutupi dengan sajadah dan baliho. Atas temuan tersebut, warga langsung melaporkan ke prakan desa dan diteruskan ke proses gelombang untuk secara tidak lanjuti. Setelah itu, pihak proses langsung melakukan pola TKP dan pemeriksaan sesaksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, dihidikan akhirnya identitas para pelaku diketahui dan dilakukan pengejaran di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pihak Forrest Moranim berkoordinasi dengan Jatandras Forrest Metro Bekasi, sehingga akhirnya salah satu pelaku, yang ini Randi Junianto, berhasil diamakan dan dibawa ke proses gelombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun ketika akan dilakukan pelaku berusaha melalui kendiri, sehingga pihaknya terpaksa melupukan dengan memberikan hadiah timah panas kepada Randi di kaki kirinya. Saat ini, pelaku Randi Junianto berserta barang buktinya, yang ini satu pal besi, tali tambang, balok kayu, terpengenggam, merek OPPO, dan mobil jam truk warna hijau di G82 atau G7AH, telah diamakan di Mahpura Semua ini. Sedangkan kedua rekan pelaku, sampai saat ini masih dalam pengajaran. Ada pun motif dari pembunuhan ini, selain dendam pribadi, juga para pelaku ini ingin menguasai kendaraan milik korban dan barang-barang berharga lainnya. Atas perbuatan tersebut, terstangka RG Randi Junianto dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang percurian dan kekerasan, dan mengimbangkan kematian. Ancaman hukuman dikenakan terhadap RG, bisa tidak namati penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tua saudara Mia, saya laporkan dari Moreni. Baik, terima kasih rekan Ardani atas laporan Anda, dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Muara Enin. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang saya hormati mereka-mereka media, Kapolresi Belumpang, Kasi Umas bersama seluruh anggota, siang hari ini saya menyampaikan bilis terkait kasus dugaan tidak pidana, pembunuhan perencana, dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Benjadian ini di wilayah Belumpang, Kapolresi Belumpang, di mana korban atas nama Samidi, di Harisun. Untuk pelaku ada tiga orang, atas nama RJ, bisa RJ, kemudian M, dan AG. Dari tiga pelaku, satu sudah berhasil kita tangkap dan dilamankan, dan saya apresiasi kepada Kapolresi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.